Barokah adalah sesuatu yang penting untuk kita cari. Nabi pun mencari barokah dari manusia biasa. Contohnya dalam Al-Quran, Sayyidatuna Maryam AS yang di tempat ibadahnya mendapat rezeki langsung dari Allah SWT dan ditanya oleh Nabi Zakaria AS Dari mana engkau dapatkan ini, huay Maryam? Maka Sayyidatuna Maryam menjawab, dari sisi Allah Nabi Zakaria tidak menyianyikan tempat ibadah Sayyidatuna Maryam tidak menyianyikan waktu yang mulia Maka beliau pun berdoa minta kepada Allah keturunan dan Allah pun memberikan keturunan dan kabar gembira itu disampaikan di mehrab di tempat ibadah Sayyidatuna Maryam Diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 38 Karena itu, carilah barokah dari muslim yang lain Jika Nabi Zakaria pun menjadi barokah dari keponakannya seorang wanita yang dicintai Allah SWT maka bagaimana dengan kita semua semoga berdoa minta maaf